Sosok itu tiba-tiba bergerak Bergerak bukan artian berdiri Atau apa ya Menggerakkan badan Bukan Sosok itu menoleh Atau lebih tepatnya itu Kepalanya itu berputar Berputarnya itu pelan sekali Jadi seperti Apa ya, seperti boneka gitu Dia itu coba berputar, berputar Nah, saat itu Mas J langsung merasa Ini sesuatu yang tidak beres Sebelum lanjut ke cerita Jangan lupa like dan subscribe Supaya tidak ketinggalan Kisah-kisah menarik lainnya Selamat berjumpa lagi kawan-kawan Para pemburu kisah Malam ini bertemu kembali Kita dalam My Story Zone Jangan lupa Siapkan headset, siapkan kopi Tapi kalau ke belakang Jangan pernah pergi sendiri Oke, nantikan cerita kami Halo, sahabat-sahabat berkisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Mystery Zone Kumpulan cerita-cerita misteri Dari para kontributor Maupun pengalaman pribadi Dengan saya, Pak Jack Dan rekan saya, Kang Surya Akan menyajikan cerita-cerita Yang serem Yang misterius Dan pastinya Untuk kalian Para sobat pemburu kisah Di fragment kali ini Ada yang ingin berbagi cerita Dengan kita Ada kiriman ini, Pak Jack Betul Cerita ini Dari Mbak Adinda Mbak Adinda Mbak Adinda ini Mau bercerita Mengenai Pengalaman ini Pengalaman ini Iya, pengalaman di kantor Iya, betul sekali, Pak Jack Seperti apa Ceritanya Mbak Adinda ini Mungkin bisa Lebih Didetailkan oleh Kang Surya Oh, pasti, Pak Jack Ini langsung Kita kisahkan aja Kalau gitu ya Betul, Kang Surya Oke Oke, Kang Surya Bisa dimulai ceritanya, Kang Surya Oke, Pak Jack Jadi Ini sambil membaca ya Saya, Pak Jack ya Iya, Kang Jadi alurnya Biar Biar enak Ini kayaknya Apa ya Serem-serem menarik Ini asik juga Kok asik ya Jadi Kisah ini Diceritakan oleh Mbak Adinda ya Jadi Mungkin ini adalah Salah satu Kisah Atau pengalaman Dari teman-temannya Jadi Kebetulan Mbak Adinda ini kan Apa Mengalami Kisah Horror Waktu Dia berada di kantornya ini Kebetulan Kalau tidak salah Ini lokasi kantornya Di Surabaya Tapi Yang Diceritakan oleh temannya Kemudian Di Infokan kepada kita Jadi Gini ceritanya Pak Jack Di Sebuah Perkantoran ya Ini Kebetulan Lokasinya Di Surabaya Ya Bangunannya ini Kira-kira dibangun Akhir tahun Lapan puluhan lah Sebuah kantor Ya Mungkin Kalau di kawasan Surabaya kan Banyak-banyak Banyak kantor ya Yang mungkin Kantor properti Atau kantor apa Cukup banyak juga Nah Kebetulan Kantor ini Bangunan yang sudah Cukup lama Tapi Desainnya cukup Menarik Jadi Hanya dua lantai Kemudian Juga Apa ya Didesain dengan Arsitektural Yang Semi-semi Seperti rumah Mewah gitu Jadi Antara perpaduan Apa ya Kayak Hotel Villa Rumah Atau mungkin Juga kantor Digabung jadi satu Jadi ya Cukup menarik lah Secara desain Cuman ya Memang Lokasinya mungkin Karena berada di Kawasan perumahan Ya Terus Apa Agak Masuk Agak jauh Dari Jalan-jalan raya Yang besar Jalan-jalan yang penuh Dengan keramaian Jadi ya Suasananya ya Suasana yang Tidak terlalu ramai lah Nah Kebetulan Ini ceritanya juga Selain kantor ini Juga Bangunan yang Kira-kira Akhir tahun 80an itu ya Bangunan ini juga Memiliki Banyak Area terbuka Jadi kayak Taman-tamannya itu Katanya Di sekeliling Bangunan ini Cukup banyak Jadi ada Taman Ada kolam renang Eh maaf Kolam ikan Terus Apa kayak Ada Taman-tamannya gitu Terus Ada tanaman yang memang Besar Dibiarkan tumbuh Di situ Jadi nuansanya itu Nuansa alami Segar Tapi juga Rindang Dan Menjelang sore Atau malam gitu Akhirnya ya Suasananya agak Mulai serem-serem Gitu lah katanya Lagi pula Karena mungkin Mungkin Desain Bangunannya itu Semi-semi Seperti Apa Rumah mewah Gitu ya Akhirnya Lampu-lampu taman itu Juga Tidak terang-benerang Tapi memang Dibuat Redup Temaram Sehingga Suasana nyaman Dan Relax itu Ada Tapi ya itu tadi Efeknya Berasa Serem Dan agak Gimana Nah gitu Nah Kebetulan Di lantai 1 itu Ada lobby Dan juga Ruang Servis Untuk Apa Tamu-tamu Kantor Kemudian Di lantai 2 Inilah yang Area kantornya Nah Di lantai 2 ini Ceritanya itu Ada Apa ya Banyak Meja Meja kerja Itu yang Berbentuk Seperti Partisi-partisi Mungkin setinggi Satu meteran itu Pak Jack Jadi kalau lagi Duduk itu Mungkin ya Kalau ada orang lewat Cuma kelihatan Pundak ke atas Sama wajahnya aja Bagian bawah Tidak kelihatan Wah ini yang serem ini Nah kemudian Selain itu Ada beberapa ruang ya Selain ruang pimpinan Itu Letaknya itu Seperti ada Lorong gitu Dari tangga Naik ke lantai 2 itu Ada lorong Kemudian di sebelah Itu Bilek-bilek Yang partisi-partisi Setinggi Satu meteran tadi Sementara Di sebelahnya lagi Itu ada beberapa Ruangan mungkin Ruangan HRD Manager Dan juga Yang lain-lain Dan yang paling ujung itu Ada Ruang IT Terus Ada suatu Area yang Tidak difungsikan Dipakai untuk Mesin fotokopi Terus juga ada Musola kecil Yang paling Ujung inilah Ruang IT Kebetulan Cerita ini Dialami oleh Temannya Mbak Adinda ini Yang Di ruang IT Itu Nah Mungkin kita panggil Apa ya enaknya Mas Jay Gitu aja ya Nah Ceritanya Mas Jay Mas Jay Dan IT Dan lain-lain sebagainya Nah Mas Jay Ini ya Karena Kebiasaan Seperti itu Ya akhirnya Dia otomatis pulangnya Paling akhir Selain itu Juga ada Ibu-ibu Yang Ibu-ibu setengah bayar Ya mungkin Mungkin 40 tahunan lebih Itu ada Karyawati senior Disitu Ya jadi Kita panggil Bumia Gitu aja lah Jadi Bumia ini Sebagai karyawati senior Dia juga Biasanya pulangnya Paling akhir Bareng Hampir bareng lah Sama Mas Jay Ya ibu-ibu ini Selain Sudah senior Juga katanya Rambutnya sudah mulai Beruban Ada Apa Ya mungkin karena Sudah apa ya Sudah lama Kerja kantor disitu Akhirnya ya Teman-teman itu Banyak yang Apa ya Istilahnya Sungkan Respect Kadang-kadang juga Mau pulang gitu Mesti Pamit dulu Ke ibu itu Nah Pada Suatu hari itu Mas Jay ini Kebetulan Mungkin Apa ya Sudah memang Waktunya jam kantor pulang Dia punya kebiasaan Turun Ke Lobby Ke area depan Itu ngobrol sama Teman-teman resepsionis Itu kalau Kalau misalkan sudah pada pulang Biasanya juga ngobrol sama Teman-teman security Jadi ya Ibaratnya Sambil menunggu semua Orang di lantai dua Setelah Jam pulang kantor itu Sudah sepi Barulah Mas Jay Naik ke atas lagi Daripada mungkin Tidak ada kegiatan gitu ya Turun lah dia Ngobrol-ngobrol sama Teman-teman security Nah kebetulan Pada malam itu Mas Jay ini Ngobrolnya terlalu asik Sampai Mahrib itu Sudah terlewati Dan ketika Mas Jay Ngobrol-ngobrol lama Ternyata Security-nya juga Ibaratnya apa ya Minta izin Mau pergantian shift gitu Oh iya berarti Sudah malam ini ya Oh iya Sudah malam Ya sudah Saya tak Siap-siap Anu bersih-bersih Di lantai dua dulu aja pak Matikan Komputer atau apa Oh iya ya mas Saya tunggu disini ya Oke oke pak Ya Jadi Mas Jay waktu itu Mungkin sudah Menjelang isak gitu ya Akhirnya dia Bergegas lah Dia Naik Menuju lantai dua Menuju ke ruangannya Paling ujung Sambil ya Apa ya Ngecek barangkali Kondisi di atas Masih ada yang belum mati Mungkin lampunya Atau mungkin juga Listrik-listriknya Komputer Dan lain sebagainya Nah ketika Mas Jay ini naik Dari lantai Bawah Menuju tangga Ya sambil Bersenandung lah Sambil Bersiul-siul Atau gimana gitu Ya karena mungkin Mau pulang ya Perasaannya itu Ya sudah Sudah santai lah Relax Dia naik ke atas Sampai di Tangga Ujung tangga Di lantai dua Mas Jay ini Berhenti saat Kok Anu ya Kok sepertinya Masih ada orang Apa buminya Juga belum pulang Gitu Akhirnya Mas Jay pun ya Memberanikan diri Berjalan di Lorong itu Dan dia melihat Ke posisi Bilek-bilek Kantor yang Biasanya diisi oleh Teman-temannya Sebagian sudah kosong Tapi kayaknya Bumia masih Ada gitu Mas Jay pun Karena mungkin Apa ya Sungkan atau apa gitu Dia perlahan Ngecek Apakah Bumia ini Emang masih Ngerjakan sesuatu Atau enggak gitu Nah Waktu berjalan itu Mas Jay kok Merasa ragu Bumia Kok tumben Apa Mungkin Lupa pakai Pewarna rambut Atau apa Kok Ya Ceritanya Ubannya kok Banyak sekali Mas Jay Mas Jay mungkin Wah Mungkin Kelupaan Karena banyak Kerjaan lemburan Sampai Akhirnya Tadi pagi Berangkat Keburu Akhirnya disapa Sama Mas Jay Bu Bumia Saya pulang dulu ya Kok enggak ada Jawaban Mas Jay pun Dia mau Dipanggil lagi Kok Sepertinya Apa ya Kurang sopan Gitu loh Karena kan Kalewati senior Disana Akhirnya Mas Jay pun Dua Tiga langkah Lagi mendekati Sambil berusaha Melongok Sosok yang Dibalik Partisi Kaca Itu Nah Ketika Mas Jay Semakin mendekat Sosok itu Memang benar-benar Seperti Bumia Tapi ya itu Rambutnya putih Semua Dan hanya Diam Disapa Mas Jay Pengen sekali Mengeduk Partisinya itu Mungkin Mengeduk-ngeduk Supaya Manggil Bumia Mungkin Kalau Dipanggil Terlalu Keras Tidak Terdengar Entah itu Sedang konsentrasi Kerja Atau apa Gitu Nah Mas Jay Berhenti Ketika Tidak Mengeduk Partisi Mas Jay Baru Sadar Layar Monitor Di Komputernya Itu Sebenarnya Mati Dan Sosok Hanya Diam Saja Seperti Mematung Di tempat Duduk Itu Mas Jay Pun ragu Dia Berpikir Ulang Sepertinya Bumia Tidak Mungkin Kerja Sampai Larut Malam Seperti Ini Dan Ini Sosok Jelas Jelas Bukan Bumia Dan Saat Itu Mas Jay Merasa Dia Merinding Merinding Dan Apa Ya Jantungnya Berdegup Kencang Melihat Bahwa Dia Yakin Ini Memang Bukan Orang Yang Dikenalnya Tapi Merupakan Sosok Penampaan Mas Jay Ini Ragu Dia Hendak Melewati Berlari Menuju Ruang IT Harus Melewati Bilek Itu Nah Sambil Menunggu Karena Tidak Bisa Bereaksi Sosok Itu Tiba Tiba Bergerak Bergerak Bukan Artian Berdiri Atau Apa Ya Menggerakkan Badan Bukan Sosok Itu Menoleh Atau Lebih Tepatnya Itu Kepalanya Itu Berputar Berputarnya Itu Boneka Gitu Dia Coba Berputar Berputar Nah Saat Itu Mas Jay Langsung Merasa Ini Sesuatu Yang Tidak Beres Dan Ketika Sosok Itu Sudah Mulai Menunjukkan Wajahnya Sebagian Saja Memang Hanya Terlihat Putih Pucat Dan Sudah Seperti Bukan Wajah Manusia Mas Jay Pun Kurung Untuk Menuju Ke Ruang IT Dia Setengah Berteriak Berlari Menuruni Tangga Sambil Meminta Pertolongan Pada Teman-teman Security Dia pun Berlari Sampai Kedepan Ternyata Security Sudah Apa ya Sudah Nunggu Loh Mas Jay Kok Belum Pulang Pak Tolong Saya Ada apa Tolong Bantu Saya Mau Ngambili Barang-barang Di Atas Barang-barang Di Atas Yang Mana Kenapa Kok Enggak Diambil Yaitu Di Atas Ada Yang Ada Sosok Penampakan Saya Tidak Berani Ngambil Dan Pak Security Cuma Diam Saja Ayo Pak Tolong Dibantu Security Antara Lagu Ragu Membantu Dan Tidak Itu Cuma Diam Kenapa Pak Tidak Tadi Barusan Aku Lihat Mas Jay Sudah Pulang Sama Bumi Habis Pamitan Sama Saya Kok Sekarang Masih Barusan Turun Lagi Gitu Kata Security Ya Akhirnya Dua orang Diam Saja Disitu Tidak Berani Naik Akhirnya Jalan Mencoba Mematikan Lampu Dari Bawah Ya Dianggap Sudahlah Mas Saman Pulang Nanti Barang Barang Biar Saya Sama Teman Sif Lain Yang Ngambilkan Mending Saman Istirahat Pulang Saja Karena Sepertinya Malam Ini Lagi Tidak Lagi Tidak Enak Kondisinya Akhirnya Ya Sudah Mas Jay Pun Membiarkan Kejadian Malam Itu Sebagai Pengalamannya Dia Tinggalkan Beberapa Barangnya Yang Memang Ada Di Ruang Kerja Dan Dia Memilih Pulang Jadi Ya Itu Kisah Yang Dialami Oleh Temannya Mbak Adinda Mbak Jack Ya Serem 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 Antara Capek Capek Habis Kerja Terus Tiba-tiba Ada Seperti Itu Di Tempat Kerja Juga Dan Besoknya Harus Kesitu Lagi Pula Ya Kalau Aku pikir-pikir Pak Ceg Ya Itu Sepertinya Mungkin Berkenalan Dengan Mas J Selama ini Mungkin Mas J Disitu Belum Pernah Kenalan Jadi Akhirnya Punya Kesempatan Berkenalan Dengan Mas J Entah Itu Baru Sosok Itu Baru Datang Dari Tempat Lain Atau Sudah Lama Disitu Kan Juga Belum Tahu Ya Mungkin Berkenalan Tadi Mungkin Tapi Kenalannya Kan Caranya Juga Beda Ya Itu Karena Syukur-syukur Tadi Mas J Eng Memberi Kejutan Sama Yang Dikira Bumi Itu Tadi Kalau Dia Mungkin Apa Ngasih Surprise Gitu Dia Bisa Kena Serangan Balik Surprise Gitu Atau Mungkin Ditutupin Gini Matanya Oke Terima kasih Untuk Mbak Adinda Atas Kiriman Ceritanya Dan Untuk Para Sobat Pemburkisah Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Supaya Tidak Ketinggalan Cerita-cerita Menarik Kita Berikutnya Dan Jangan Lupa Nantikan Juga Fragmen Kami Karena Tentunya Kita Akan Menyajikan Banyak Cerita Betul Sekali Ada Banyak Kisah Yang Akan Kita Sampaikan Ke Teman-teman Pemburu Kisah Disini Betul Oke Selamat Malam Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Bye Sampai 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 Terima kasih telah menonton!